Halo, saya Gretoto. Kembali lagi dengan saya, Ernyu Turpikan, di Gretoto Live. Nah, kali ini saya lagi main di head office-nya Ohli Indonesia, yang ada di Jakarta. Nah, di samping saya ini ada direktur dari Ohli Indonesia, yaitu Pak Edi, ya? Ya. Nah, Pak Edi, ya lo nih, kenaan Pak Edi. Nah, Pak Edi, bisa dikat aja Pak Edi mau menjelaskan kepada Gretoto nih, seputar service centernya Ohli, ya Pak Edi ya? Ya. Nah, kalau boleh tau nih Pak, service centernya tuh dibuka sejak kapan nih Pak Ohli sendiri? Service centernya dibuka sejak tahun lalu di bulan April yang sama, jadi kurang lebih baru bulan tahun yang pertama nih. Hmm, ya. Untuk, apa namanya, sebagai jaminan after sales dari Sokol itu ya. Hmm. Nah, terus kan Bapak punya alatnya sendiri nih Pak. Alatnya tuh apa namanya sama, fungsinya gimana tuh Pak? Aku boleh tau. Eee, dalam industri suspensi ini atau Sok Breaker yang paling utama itu sebenarnya ada satu vakum untuk ngisi sama keluarin oli di Sok. Kedua, karena zaman sekarang sudah mulai presisi, kita perlukan namanya ini, Sok Dino. Sok Dino ini untuk menghitung force-nya atau tekanannya, Sok itu sampai berapa kuat dia bisa dibebani si beban pembalap atau beban ini ya. Dia hitung force-nya. Nah, yang paling penting itu alat di Dino ini ada namanya alat load cell. Dia untuk memberikan force-nya itu load cell-nya. Kedua, dia temperatur. Temperatur yang paling penting, jadi untuk menguji di temperatur berapa, Soknya dengan tekanan berapa masih normal nggak gitu kerjanya. Jadi nggak bisa dengan tebak-tebak. Sekarang sudah pakai alat yang menghitungnya presisi. Kalau misalnya pemilik sendiri mau by request, Pak coba lebih agak kerasetnya, tekanannya, segala macam, bisa nggak coba di alatnya? Ya, bisa aja semua. Dengan request-nya apa, kita uji. Nanti kita ubah setelah itu, kita uji lagi, nanti hasilnya kita print. Kita bisa lihat, kasih lihat ke customer. Ini perubahannya ini. Itu kalau buat ngubah di ini, berapa lama pakai tidak? Kalau merubahnya, ngetestnya cuma perlu waktu 5 menit. Merubahnya ya agak lama, karena harus bongkar internal Soknya itu baru bisa satu jaman. Oh, satu jaman ini ya. Terus kalau buat masalah biayanya sendiri, Pak, apakah akan dikenakan atau nggak? Biayanya selama dia beli Sok di Indonesia, free. Nggak ada biaya apa-apa. Free gitu, Pak. Free. Bebas berapa pun. Kapan pun, berapa kalipun free. Free. Selama beli produk di sini. Oh iya. Oh iya. Grid Auto News dan jangan lupa saksikan video live dari Grid Auto selanjutnya. Terima kasih. Kami. Kami. Kami.